Oke so hello viewers Halo guys, balik lagi sama aku Rifki Hadian, aku mau bilang Aku udah lama banget gak buat video Kayak dari awal Januari tuh Aku mulai gak sebanyak Bulan-bulan kemarin, bulan-bulan Desember November bikin video Dan sekarang tiba-tiba aku kangen mau bikin video Dan karena ada beberapa informasi Yang aku baru dapet juga, aku pengen share Buat kalian tentang Serba Serbi masuk UI ya Jadi dari jalur SIMAKnya, UTBKnya Sampai program PPKB Atau Talent Scouting untuk Masuk ke program paralel dan kelas Internasional. Jadi teman-teman Untuk bulan Februari ini, pendaftaran PPKB sudah dibuka Dan kalian sudah bisa mulai mendaftar Jika memang di sekolah kalian Disediakan kuota untuk mendaftar PPKB. Nah jadi hati-hati ya teman-teman Karena pas jaman aku, aku tuh Kayak gak tau ada PPKB atau enggak Tiba-tiba pas pengumuman temanku Lulus aku baru tau, oh ternyata ada Jelur PPKB untuk kelas paralel Nah sekarang yang jadi masalah adalah Pendaftaran PPKB-nya Pendaftaran PPKB ini sebenernya sama Teman-teman kayak SNMPTM Menggunakan nilai rapor Jadi buat kalian mau mendaftar PPKB, aku sangat menyarankan Untuk melihat alumni Kalian yang pernah lulus di Tahun lalu, kayak setahun yang lalu Dua tahun lalu, ada enggak Alumni kalian yang pernah lulus Melalui PPKB di jurusan Yang kalian suka. Contoh misalnya Kalian niat untuk masuk Teknik kimia di kelas paralel Melalui jalur PPKB Nah kita lihat di tahun lalu Atau dua tahun sebelumnya Aku sangat menyarankan tahun lalu Ada enggak kakak kelas kalian Yang lulus di teknik kimia Melalui jalur PPKB Kenapa? Sama teman-teman Kalau ada faktor alumni yang kuat Itu biasanya Pihakunya juga melihat Kan lebih melirik sekolah kalian Dibandingkan sekolah yang lain Tapi kalau enggak ada Faktor alumni ya enggak apa-apa Kalau kalian ingin masuk jurusan itu ya Sesuaikan dengan minat dan keinginan kalian Yang kedua nilai pastinya Pastikan nilai kalian itu Jangan berada Di bawah teman kalian Contoh misalnya Kalian mau teknik kimia yang tadi Tapi ada nih teman kalian Yang nilainya di atas kalian Dengan rata-rata yang lebih tinggi Itu mau ngambil teknik kimia Melalui PPKB juga Kalau nilainya dari sekolah yang sama Itu pasti akan dibandingkan teman-teman Dengan catatan Gurunya sama Standarnya pun sama Berbeda dengan sekolah lain Mungkin standarnya beda Kalau saran dari aku Coba lihat jurusan yang lain Tapi kalau memang kalian merasa Itu adalah keinginan kalian Masuk jurusan tersebut Ya enggak apa-apa Coba daftar aja Nah yang ketiga Di PPKB ini Memang kalian akan ditugaskan Untuk menulis SI Kalau ditanya Kak Apakah SI akan berpengaruh banget Atau enggak Menurut aku enggak teman-teman Faktor yang paling pentingnya tadi Adalah nilai SI berpengaruh atau enggak Menurut aku akan menjadi Sebagai pertimbangan Jika memang nantinya Nilai kalian sama Dengan saingan kalian Dan ada faktor alumni juga Akan dilihat SI-nya seperti apa Nah untuk tips-tips Nulis SI-nya Aku sudah merangkum Yang harus ada Dalam SI kalian adalah Pertama Coba kalau kalian Mau nulis SI Jangan buru-buru ya Jangan hamin satu Udah mau dikumpulin Kalian baru nulis SI Kalian buat dulu Apa kerangka pikirannya Apa yang pengen kalian tulis Apa yang ingin kalian sampaikan Dan buatnya Semaksimal mungkin Jadi jangan dadakan buatnya Yang kedua Yang aku sangat sarankan adalah Mungkin kalian bisa menjelaskan Kenapa sih kalian lebih memilih UI Atau kenapa sih kalian ingin masuk UI Dibandingkan unif yang lainnya Emang ada apa di UI Kalian bisa menunjukkan Keunggulan-keunggulan Yang kalian tahu mengenai UI Yang ketiga Kalian tuh bisa Menceritakan Kelebihan Kalian tuh seperti apa Dan sangat bagus sekali Jika kalian menghubungkan Kelebihan kalian Dengan jurusan yang kalian suka Nah sama yang penting lagi menurut aku adalah Kalau kalian sudah jadi mahasiswa disana Apa sih yang ingin kalian lakukan Apa sih yang ingin kalian kontribusikan Kalian mau jadi apa sih Kedepannya Itu juga sangat penting sekali Nah itu seputar PPKB Nanti kalau kalian Emang ada beberapa yang minat Contoh SI seperti apa Kalian bisa tulis di kolom komen Kalau rame dan banyak Nanti aku buatin ya Nanti insya Allah Aku buatkan Contoh menulis SI yang baik Beserta SI-nya seperti apa Yang kedua Ini mengenai Ujian mandiri di UI Atau SIMAK UI Nah pihak UI secara resmi Sudah mengumumkan Bahwa ketika kalian ingin Mendaftar SIMAK UI Pada program reguler Itu kalian diwajibkan Untuk melampirkan Sertifikat UTBK Jadi untuk angkatan 2020-2019 Yang mau daftar SIMAK UI Itu sangat diwajibkan Kalian ikut UTBK lagi Jadi kalau kalian gak ikut UTBK Kalian gak bisa ikut SIMAK UI Pada program reguler Tapi kalian tetap bisa ikut SIMAK UI Program paralel Vokasi dan kelas internasional Kenapa? Karena untuk program paralel Vokasi dan kelas internasional Itu tidak diwajibkan Untuk melampirkan Sertifikat UTBK Kak emang bisa ya Regular dan paralel Vokasi digabung jadi satu Bisa teman-teman Jadi pilihan SIMAK UI Itu kan lebih dari tiga Makin nambah kalian pilihannya Makin lebih mahal bayarnya Misalnya kalian mengambil Lima pilihan Nah misalnya kalian memilih Tiga reguler Dua paralel Nah kalau kalian milih Tiga reguler Berarti tiga regulernya ini Kalian harus melampirkan Sertifikat UTBK kalian Tapi kalau kalian Cuman mau ngambil Pilihan paralel aja Misalnya tiga paralel Dua vokasi Itu kalian gak harus Melampirkan sertifikat UTBK Jadi yang harus kalian ketahui Bisa ikut SIMAK UI gak kak? Kalau gak ada sertifikat UTBK Bisa Tapi cuman bisa Program paralel Vokasi dan kelas internasional Nah selanjutnya Kalau kalian mau milih Jurusan yang IPA Itu sertifikat UTBK nya harus Dari rumpun yang IPA Teman-teman Jadi kalian harus Ngikuti UTBK yang Saintec Kalau IPS Sosum Dan kalau mau ngambil IPC Di pilihan reguler tersebut Kalian berarti Harus mengambil UTBK IPC juga Tapi kalau misalnya Oh UTBK kalian Saintec nih Tapi kalian mau ngambil Sosum di SIMAK UI nya Itu bisa Gimana caranya? Kalian bisa ngambil Misalnya Pilihan regulernya Untuk yang Saintec Pilihan paralelnya Untuk yang Sosum Jadi nanti bisa Dimix ya Yang Sosum sama paralel Itu kayak gimana Di SIMAK UI itu bisa banget Tak wajib sertifikat UTBK Wajib buat Yang kelas reguler Untuk kelas paralel Vokasi dan kelas internasional Tidak wajib Kalau udah aku mau bilang Thank you banget Udah nonton video ini Hope you enjoy Dengan videonya Dan sampai jumpa Di video-video aku Yang selanjutnya ya See you next time guys Bye Sampai jumpa Terima kasih 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 Terima kasih